Ini adalah misi yang terbesar yang NASA mengambil. Saat Artemis menjelajah lebih jauh dibanding pesawat apapun yang dirancang membawa manusia, staf NASA mengamati dengan seksama volume data yang dikirim kembali dari kapsul Orion yang tidak berawak ini. Perjalanan 26 hari kapsul Orion membawa tiga manekin sejauh puluhan ribu kilometer ke orbit bulan, menguji kemampuan NASA untuk suatu hari nanti membawa astronot seperti Victor Glover dalam sebuah pesawat yang serba otomatis. Veteran program pesawat ulang-alik dari NASA adalah bagian dari tim yang membuat teknologi baru yang sangat berbeda dibanding yang dulu digunakan para astronot untuk mencapai bulan. Para pejabat NASA menyatakan keyakinan mereka pada kinerja keseluruhan Orion, meski ada beberapa gangguan teknis kecil. NASA kini harus memilah data yang dikumpulkan sebagai persiapan bagi misi Artemis II, yakni misi berawak pertama untuk kembali mengorbit bulan pada 2024. Meski SpaceX sedang membuat sistem roket baru untuk mencapai bulan guna membantu tujuan jangka panjang NASA, tapi menurut manajer integrasi program Brunel Rodriguez, kapsul Orion adalah pesawat pilihan NASA di masa mendatang. Meski NASA telah menguasai cara membawa manusia kembali ke bulan, namun siapa astronot yang akan pergi lebih dahulu belum diputuskan. Ada 18 astronot yang masuk daftar, dan prioritas NASA adalah mengirimkan perempuan pertama dan orang kulit berwarna pertama ke kutub selatan bulan, yang ditargetkan berlangsung pada tahun 2025. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.